Assalamualaikum pemirsa kali ini saya ada servisan tv tabung merek TCL 21 inch kita coba kerusakannya seperti apa, kita colokin dan ternyata mati total kita dengar ada suara cuit-cuit-cuit di dalam mencuit panjang oke, langsung kita bongkar tv nya oke, tv sudah kita buka kita bersihkan dulu debu-debunya karena di tv tabung seringnya banyak debu kita cabut dulu soket-soketnya untuk tv ini sudah pernah ganti flyback ini flyback nya menggunakan 154 177B atau flyback sejuta umat ini sudah dirombak atau dimodifikasi untuk jalurnya untuk kerusakan mati total dengan suara berdenging ini pertama tentu saja kita cek untuk tegangan B plus nya untuk prop hitam kita capitkan di ground skala volt DC untuk tv TCL ini B plus nya 115 volt ini di sini B plus nya sedangkan di sini ada resistor menuju pin flyback kaki B plus kita cek di sini kita colokin dan B plus nya drop cuma 14,5 volt untuk langkah selanjutnya kita netralkan jalur B plus yang menuju flyback kemudian kita cek lagi B plus nya setelah dinetralkan oke B plus sudah normal dan tidak ada bunyi lebih denging lagi kita lihat 111,8 volt kita bulatkan 112 volt B plus nya ini sudah normal berarti penyebab dari B plus yang drop tadi kalau tidak flyback transistor horizontal nya yang short untuk lebih mempercepat kita lepas dulu untuk transistor horizontal nya transistor horizontal menggunakan D1651 kita tes menggunakan tester analog pada posisi kali 1 kilo ohm ini langsung saja kita tes di kolektor dan emitter nya apakah tembus oke jarum bergerak dan kita balik jarum tetap bergerak ini sudah dipastikan transistor horizontal nya short atau jebol ini semuanya bergerak oke langsung kita ganti saja untuk transistor nya oke saya menggantinya dengan transistor cabutan ini ori D2499 oke sudah kita pasang transistor nya kita solder kita solder dulu dan langsung saja untuk kaki resistor yang dinetralkan kita solder lagi sekalian oke sudah kita solder langsung kita tes lagi tegangannya kita lihat 110,6 volt dan sepertinya TV sudah langsung hidup ini oke sudah hidup TV nya di posisi AV dan nanti kita coba menggunakan STB cukup sekian video saya untuk kali ini semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh